Hello Parents Bayi memiliki cara tersendiri untuk menyampaikan apa yang sedang dirasakannya Karena terbatasnya kemampuan bayi untuk berbicara Maka bayi kerap menangis untuk menyampaikan apa yang ia rasakan Seperti gelisah, tidak nyaman, atau sedang lapar Namun sebenarnya ada lagi cara yang sering digunakan oleh bayi Untuk menyampaikan maksud dan isi hatinya Salah satunya adalah dengan gerakan tubuh yang ia tunjukkan Sehingga Parents perlu mengetahui beberapa makna dibalik gerakan tubuh yang dilakukan oleh bayi Nah pada edisi kali ini akan kita bahas mengenai makna dibalik gerakan tubuh yang dilakukan oleh bayi Yuk kita bahas Parents Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia parenting semakin semangat Menyampaikan informasi yang bermanfaat Nyalakan juga tombol loncengnya ya Agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya 1. Merentangkan Tangan Saat bayi terlihat melakukan gerakan merentangkan tangan Maka itu dapat menandakan suasana hati bayi dalam keadaan yang baik atau senang Sehingga saat bayi terlihat sering merentangkan tangannya Maka manfaatkanlah mood bayi yang sedang-senang itu dengan memberikan perangsangan positif Guna menstimulasi tumbuh kembangnya Namun jika bayi terlihat merentangkan tangan saat ia sedang duduk atau berdiri Maka hal itu bisa bermakna bayi yang tengah mencoba menyeimbangkan tubuhnya sendiri 2. Mengucak Mata Gerakan tubuh lainnya dari bayi yang mudah untuk dimengerti adalah saat ia terlihat mengucak matanya sendiri Gerakan tubuh tersebut dapat dimaknai oleh bayi yang sedang merasa lelah dan mengantuk Sehingga jika bayi sudah melakukan gerakan mengucak mata Maka sebaiknya hentikanlah aktivitasnya dan bantu bayi untuk beristirahat Namun parents perlu mewaspadai Jika bayi terlalu sering mengucak matanya padahal ia sedang tidak mengantuk Sebab hal itu bisa menjadi pertanda adanya infeksi pada mata bayi Jaga juga kebersihan tangan dan kuku si kecil Untuk menjaga terjadinya infeksi pada mata bayi tersebut 3. Menghisap Jempol Gerakan tubuh lainnya yang sering ditunjukkan oleh bayi adalah saat ia menghisap jempolnya sendiri Umumnya bayi melakukan gerakan satu ini adalah untuk membuat dirinya merasa nyaman Kebiasaan ini bahkan sudah dilakukan oleh bayi Sedangkan ia masih berada di dalam kandungan Selain itu gerakan satu ini juga dapat dimaknai oleh bayi yang sedang merasa lapar atau haus Namun pastikan tangan anak selalu dalam keadaan yang bersih Agar ia terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh kuman atau bakteri 4. Melengkungkan Punggung Saat bayi terlihat melengkungkan punggungnya maka hal itu bisa memiliki beberapa makna sesuai dengan kondisinya Jika bayi melengkungkan punggungnya saat sedang menyusu maka itu bisa menandakan bayi yang sudah merasa kenyang Selain itu gerakan satu ini juga sering dilakukan oleh bayi saat ia sedang merasa lelah, frustasi dan marah Nah oleh sebab itu jika hal itu diiringi oleh tamisan dan renyekan Cobalah tenangkan bayi dengan cara menggendongnya atau mengajaknya bermain atau berjalan-jalan di sekitar rumah 5. Menekuk Lutut Gerakan lainnya yang bisa memberikan suatu makna adalah saat bayi terlihat menekuk atau melipat kedua lutut dekat dengan perut Gerakan yang dilakukannya tersebut bisa menandakan jika bayi sedang merasakan hal yang tidak nyaman pada perut atau sistem pencernaannya Untuk membantu bayi mengurangi ketidaknyamanan tersebut, parents bisa membantunya untuk bersedawa dengan menepuk punggungnya secara perlahan Selain itu, parents juga bisa mengoleskan minyak telon pada punggung dan perutnya Nah itu dia parents, beberapa makna dari gerakan tubuh yang sering dilakukan oleh bayi Semoga informasi ini bermanfaat ya parents, sekian